kadang bayarannya gak seberapa tapi kerjanya sampai jungkir balik guys udah dibilang yang namanya jadi super truck lintas kota dan pulau itu gak gampang ada ada aja cobanya salah satunya guys gajinya yang memang gak seberapa tapi kerjanya sampai jungkir jembalik di target harus sampai ke tempat tujuan dalam sekian hari sekian jam dan bahkan atasannya ataupun pelanggannya gak mau tau jika di jalan ini ternyata ada banyak kendala misalnya seperti macet mesin mogok atau mungkin ancaman begal yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sepanjang perjalanan guys oke halo assalamualaikum apa kabarnya teman-teman mudah-mudahan anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja sehat selalu dimanapun anda berada mohon izin kali ini saya nongol di video kali ini depan kamera oke di kesempatan kali ini saya ingin coba bercerita tentang kisah seorang sopir truk nah cerita yang akan kita bawakan kali ini adalah sesuai judul alasan sopir truk jarak jauh layak disebut sebagai manusia paling sabar di muka bumi lalu bagaimana ceritanya setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti memiliki hal baik dan buruk dibaliknya mau seenak apapun pekerjaannya pasti selalu terselip hal-hal yang bikin gak enak begitu pula sebaliknya seperti yang terjadi pada profesi sopir terjarak jauh yang biasanya melintasi antar kota provinsi dan bahkan antar pulau meski kadang orang-orang melihatnya enaknya saja karena bisa sekalian jalan-jalan jauh tapi dibalik itu ternyata ada hal-hal yang mungkin gak kita pikirkan sebagai orang awam loh ya kehidupan sebagai seorang sopir truck apalagi sopir jarak jauh memang gak bisa dibilang mudah kalau orang bilang maaf separuh dari hidupnya ini dihabiskan di jalanan karena kerja tapi ya memang begitulah kenyataannya keadaan dan fakta yang terjadi sebenarnya nah hal-hal tersebut ternyata malah menjadikan sopir truck ini layak mendapat predikat sebagai salah satu manusia yang paling sabar di muka bumi ini kok bisa ya nah berikut ini adalah alasannya simak yuk guys yang pertama hampir jarang banget pulang ke rumah udah gitu tiap hari menempuh perjalanan antar kota bahkan antar pulau nah derita dan liku-liku yang satu ini udah jelas dan otomatis bakal dirasakan oleh para pengemudi truck yang bermuatan barang jarak jauh gak cuma seminggu atau dua minggu mereka gak bisa pulang ke rumah bahkan sampai berbulan-bulan lamanya guys apalagi jika jarak yang ditempuh adalah antar pulau dan barang bawaan yang dimuat ke dalam trucknya berat banget jarang kan kita lihat truck besar semacam kontainer yang melaju cepat di jalanan saat membawa muatan ya karena memang mereka bisanya pelan bayangin jalan dengan kecepatan segitu dan harus menempuh jarak dari pulau jawa hingga papua kan bisa memakan waktu yang berbulan-bulan lamanya guys yang kedua kalau lagi macet bisa manduk berhari-hari cuma nunggu buat bisa jalan nah cerita yang kedua ini juga gak kalah sering dialami oleh banyak pengemudi truck jarak jauh di luar sana tentunya ini jadi momen-momen paling membosankan selama perjalanan udah jalannya cuma bisa pelan banget karena harus menjaga muatan ditambah lagi sering macet jika gak masuk ke jalan tol atau masuk ke pelabuhan untuk menaiki kapal gak main-main macetnya bahkan bisa sampai berhari-hari loh guys nunggunya capek banget kan dan yang ketiga guys sering dapet image jelek katanya tukang selingkuh dan punya istri di berbagai kota image yang satu ini juga gak bisa terhindarkan alias melekat banget dengan para pengemudi truk jarak jauh ya mungkin memang ada sih di luar sana supir truk yang seperti itu tapi gak semuanya kayak gitu kok masih banyak juga yang gak pernah macem-macem mentang-mentang kerjanya melintasi berbagai kota di seluruh penjuru negeri langsung dicap jadi tukang selingkuh dan punya istri di banyak tempat jadi jahat banget kamu guys kalau punya pemikiran seperti itu dan yang keempat kadang bayarannya gak seberapa tapi kerjanya sampai cungger balik guys udah dibilang yang namanya jadi supir truk lintas kota dan pulau itu gak gampang ada-ada aja coba salah satunya gajinya yang memang gak seberapa tapi kerjanya sampai jungkir jembalik di target harus sampai ke tempat tujuan dalam sekian hari sekian jam dan bahkan atasannya ataupun pelanggannya gak mau tahu jika di jalan ini ternyata ada banyak kendala misalnya seperti macet mesin mogok atau mungkin ancaman begal yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sepanjang perjalanan guys dan yang kelima jauh dari keluarga udah berasa kayak tentara lagi ngabri negara dan ninggalin istri sama anak udah jarang balik ke rumah tentunya juga bakal jauh dari keluarga rasa gak ada bedanya guys seperti tentara yang lagi tugas di luar kota kalau kangen ini paling mentok cuma bisa video call lewat hp sama keluarga yang lagi ada di rumah terkadang saya sendiri ngerasa mau makan yang enak gak nyaman keinget anak tidur juga gak nyenyak karena keinget ninggalin istri sendirian tapi gimana lagi namanya kerja sudah pasti ada enak dan gak enak oh ya saya ada pesan buat semua teman-teman pengemudi truk jarak jauh di luar sana entah itu antar kota antar provinsi dan bahkan antar pulau ataupun yang lokalan semoga anda semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang terlimpah jangan lupa buat selalu berhati-hati di jalan saat menjalankan tugas ingat ada keluarga yang selalu menunggu di rumah dengan penuh senyuman yang tulus oke ya guys itu tadi sekilas cerita saya tentang kisah kisah seorang supir truk yang mendapat predikat manusia super sabar di muka bumi ini semoga cerita tersebut bisa memberikan pencerahan ataupun sedikit sharing kawruh tentang seorang supir truk saya Tanto mohon undur diri mohon maaf bila mana ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati